Anies Baswedan batal diumumkan menjadi calon gubernur Jakarta dari PDI Berjuangan pada Senin 26 Agustus 2024. Muncul berbagai spekulasi termasuk masih ada perdebatan di internal partai tersebut. Sejumlah anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada juga yang menyebut PDIP cuma menunda, belum sampai membatalkan pencalonan Anies sebagai cagup yang berpasangan dengan Rano Karno. Padahal sebelumnya santar beredar kabar Anies akan diumumkan oleh DPP PDIP bersama dengan sejumlah calon lainnya. Sementara Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan bakal calon gubernur yang diusung PDIP dalam Pilkada Jakarta 2024 akan diumumkan dalam waktu dekat. Jarod menegaskan bakal calon gubernur yang diusung akan diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurutnya Megawati akan segera mengumumkan bersamaan dengan Jawa Barat-Jawa Timur. Anggota DPR RI ini pun meminta seluruh masyarakat bersabar menunggu pengumuman Megawati. Sebelumnya Jarod mengakui Anies Paswedan sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 26 Agustus. Anies datang ke DPP PDIP saat elit partai berlambang penteng poncok putih itu mengumumkan dukungan untuk bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024.